Selamat datang, kimchi bimbang pembidang Selamat datang Di 2021 ini, Kak Agu punya resolusi apa sih? Aku pengen lebih memaksimalkan situasi spot ini Karena sekarang ini kan lebih ke tengah ya Kayak kita lebih corner Tapi yang bisa merubah ya diri kita sendiri memang Gak ada yang lain selain diri kita sendiri Lihat teman-teman Olimpik Balagi lagi di channel Youtube Olimpik Purni Cairu Bentar, bentar, bentar Aku masuk dulu ya Oke, oke, oke Lama, lama, iya Sebelum lanjut tonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Like and share Hai, balik lagi di channel Olimpik Purni Cairu tentunya Dan kita sudah sama Kak Abi Bayu A.k.a. siapa? Pak Abi Jun Pak Sojun Pak Abi Jun Gak briefing sih, daget Pak Sojun Kita sekarang mau lihat Langsung isi di dalam studio Atau ruang kerja dari Kak Abi Jadi kita langsung mau membahas Kedalam Kenapa juga klub tahun? Iya Kita bakal membahas ke dalam Sampai akan kita bahas juga dari detail barengnya juga nanti Nah, tapi yang penting kita lihat reaksi dia seperti apa Ini sudah dua hari Aku gak bisa masuk Hantor Ya, biasanya tiap hari ya masuk ya Bahkan teman-teman tim kerjanya di WFH semua Jadi ini sekarang pertama kali kita refill langsung Oke, langsung aja kita lihat Bagaimana hasilnya Oke Bagaimana hasilnya Bagaimana hasilnya Jadi ini adalah ruang kerja Kak Abi yang baru Yang sebelumnya kita sudah mendesankan untuk Kak Abi layoutnya seperti apa Dan akan dibuat seperti apa Jadi tema kita ini lebih ke minimalis juga ya Sekarang di Navia Dan kita juga sudah siapkan beberapa aksesoris atau props Yang mendukung biar kerjanya juga lebih produktif Iya, 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 iya Nah, kita lihat dari sebelah sini ya Sebelah sini kita ada meja duduk ya Jadi kita bisa sambil layak sehat gitu Iya, ini kan sebelumnya ada juga fungsinya masih sama ya Fungsinya masih sama Sekarang lebih luas Bener Dan taruh barang kan kadang-kadang bingung-bingung Sekarang sudah ada Misalnya taruh di sebelah sini loh Lebih luas lah pilihannya Betul Terus Kak Abi juga request kan untuk ada di dua meja ini Kita memakai komputer Bener kan? Nah, ada di sini Nah, bisa kita kasih ini Kak Abi Siap, siap Oke Nah, jadi di sini Kita kasih pilihan di sini ada namanya meja nimbus ya Jadi di sini memang kita khususnya juga buat komputer Jadi kita bakal memberikan dua ini untuk yang komputer sendiri Nanti kita juga ada dua meja portable Asyiknya untuk tim Kak Abi yang berjaya pakai laptop Yang portable berarti? Nanti di situ Oh itu Siap, siap Jadi gimana nih? Untuk sampai sini sampai melihat meja nimbus ini untuk komputer yang Abi sendiri Terus ini dengan fungsi yang sama juga lesehan Tapi kita harus perbarui sampai di aksesoris-aksesoris juga Suasana ruang juga seperti itu Oke Pertama-tama ini asyik sih Karena kan kemarin waktu di preview kan ada udah-udah ada previewnya nih Cuma kalian gak tau Emang waktu preview itu masih belum kebayang Ntar kayak gimana ya? Karena meja kerja itu kita gak pernah pakai sebelumnya kan? Pakainya meja makan Jadi kalau lihat ini sekarang jadi lebih compact Terus jadi lebih dan organisir gitu loh Kalau kayak ini di atas terus WIFI-nya pas jatuh terus ada ini ada ambalan Iya terus kita kasih tanaman biar kayak sunscreennya kayak lebih nyaman gitu loh Bener Jadi kalau apa Karena warna hijau itu kan membuat segar kan? Bener Secara psikologis katanya Bisa membangun mood Bener Nah disini juga di meja nimbus ini kita disini ada ini sih ya Selainnya kita disini ada colokannya Jadi memudahkan untuk menaruh CPU juga ataupun komputer ini Oke oke Jadi nyolok aja ke sini langsung Bener Jadi gak perlu terlalu ribet untuk masalah kabel seperti itu Oke Kita beranjak ke sebelah sini kita ada di Korea Ini Ini Adalah Ini adalah Komputer Yang sudah Tersimpan lama gak bisa pakai Karena Karena gak ada tempatnya Jadi waktu itu Karena ini cinta sedikit ya buat yang nonton nih Kok tiba-tiba ada komputer? Nah ini aku jawab Waktu tim olympic kontek kan Nah ini aku harus tetap bilang Mumpung nih salah satunya Ada komputer yang memang udah Tidak bisa terpakai lama Karena tempatnya terlalu apa ya Bahasa Inggrisnya terlalu Be 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 Tempatnya Waktu ikut Nah ini sekarang Ada ini Terimakasih udah bisa Menempatkan dirinya di tempat layaknya Memutar ini Akhirnya bisa terpakai Tapi ini emang beda Ini lebih ke Apa ini namanya Putih ini Tipenya apa Tipe meja apa Ini lebih kemenas juga Hikori ini Mungkin industrial ya Jadi kita ngasih pilihan juga Di beberapa suasana Kalau kabin Lebih suka yang mana nih Aku sih Tipe Hikori atau Ternimbus Ini Hikori namanya ya Aku lebih suka Hikori sih sebenernya Hikori Lebih ke Apa ya Kayak Anak Muda Masih muda Masih muda Iya dong Oh my god Waaaa Waaaa Hikori Dari Hikori ini Kita udah menempatkan sesuai request ya Kak Abi juga Bakal ada dua komputer Kita tempatkan di Nimbus dan Hikori Di sini ada Rb Simpson juga Di sini Rb Simpson Ada dua susun Dan tiga susun Nah Di sini juga Menempatkan Ini apa ya Kak Abi ya Ini waktu Ya biasa lah Pihara aja waktu aku menang Salah waktu kompetisi Oh gitu Ini boleh jadi ajang sombong sih Gak aku kan humble orangnya Oke Oke Ya cuma nyisiin berapa ratus orang aja sih Oh Oke siap Ya juara dua sih Tapi ya lumayan lah kan Gitu Ada percikan-percikan kesombongan ya rupanya Gak lah Itu mungkin persepsi aja sih sebenernya Oh persepsi Emang sombong itu sebenernya Persepsi orang lain juga ya Ya Oke Kan kita hanya percaya diri Ini Ini kursi ya Iya Kursi Ini lebih mempercantik juga Dan keestetikannya tuh adung Jadi di sini Lakuasi juga carmin Gila sih Ini corner favoritku sih Bakal lanjut Gitu Seger Seger Ya kan Terus ada ikan Iya Kayak lebih Lebih parcajun gak Terus aku duduk sini juga bisa dong Iya sebetul Gokil Kita lanjut Di sebelah ini juga sama Darab terbaguna juga Masih dalam edisi Simpson Iya kan Nah Nanti di sini Ini 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 dari koleksinya Kak Abi sendiri ya Di sini Gundam ya Ini ada Gundam di Digimon Ini Kita ada dua meja portable A A Uhhh A Gini A A Kabi katanya juga butuh space Jadi sebenarnya meja tuh yang dulu sebelumnya agak gini banget Aku butuh space yang lebar Aku butuh jarak Ia Karena kalau terlalu deket Terlalu nyaman Ia Bingung juga jadi kita harus memberi jarang nah ini bisa ditarik ini diangkat dulu kabi si doi ini terus dilebarkan si samping oh samping oke terus kita turunkan oke kita dan ini tinggal dilipat ini sampai satu ini lebih luas jadi kalau gak pake bisa disimpan bener ini tadi kita udah di FD Simpson dia lebih ke coklat muda nah sekarang kita di coklat muda kita ada FD Nose ini disana, terus ini dimasukkan oh tadi dari luar oh iya sih ini langsung ke balkan oh lebih simple tapi lebih ini ya gak terlalu tinggi ya dia lebih pendek lebih mini oke kita udah membahas juga gimana kabi terhadap furniture kita ini yang tadi bisa ada meja portable terus kita di beberapa meja juga ada colokan ini gak mempersusah atau mempersulit gitu kan untuk kabel-kabel kita langsung akan membahas di resolusi ke abi kita udah menjelaskan beberapa furniture dari rang studio ini atau rang kerjanya labi yang berisikan 4 sampai 5 orang ya betul dengan ukuran 4 x 4,5 kilometer kita udah bisa memberikan beberapa furniture yang setidaknya sudah memenuhi kebutuhan sesuai sama yang ini sih yang kita ngomongin kemaren karena mungkin buat sobat olympic yang belum tau juga behind the scene atau proses yang lainnya itu kan kita sebelumnya sempat diskusi juga kan maunya kayak apa lebih detail lah maksudnya yang mungkin gak ketanggung kamera kayak oh iya pinginnya apa terus bayangannya apa gitu jadi apakah sudah sesuai dengan ekspektasi ke abi sendiri nih? bahkan mungkin bisa dibilang di atas ya di atas soalnya kayak aku gak tau kalau ternyata ada peralatan-peralatan tuh fungsinya tuh kayak gini-gini nanti gak sih oh ternyata ada colokannya itu aku gak tau terus karena itu memudahkan karena ada layar tuh yang kabelnya itu apa sih gak terlalu panjang tau gak sih teman-teman jadi kayak ada yang ada yang karena dia itu gak terlalu panjang jadi karena ada colokan di meja jadi ngebantu kalau gak monitornya gak bisa disini kayak agak harus geser lagi iya 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 dan juga ini kan ternyata meja-meja ini kalau dilipet kan baru keliatan sekarang nih ternyata waktu dilipet seramping itu bangga sih kembali jadi punya space lebih iya nyata aku mau shooting disini juga enak tinggal geser tinggal geser jadi lebih emang ruang tengah ini emang aku pengennya terbebas terus ada ada ini wah bisa tidur disini nih lama-lama nih tinggal kasih bantalan sama Guling nah langsung ini adalah pertanyaan inti dari semuanya apa tuh jadi gimana atas renovasi yang sudah kita buat untuk ke Abi untuk kerja cerdas di 2021 ini ini bisa dibilang adalah solusi yang tepat untuk kerja cerdas karena untuk memang kita pengennya memaksimalkan ruangan kan bener jadi supaya efisien kita gak usah mindah-mindah lagi meja-meja atau perabotan yang lain jadi ya ini solusi yang tepat sih untuk kerja cerdas di tahun 2021 ini dan sesuai dengan kebutuhan yang ke Abi juga semuanya ya gitu jadi kita udah di Pogujuan Acara juga dan kita udah di part 2 yang 4 terakhir kita dan yang belum nonton di part 1 bisa nonton di part 1 dan juga bisa visit di instagramnya Kabi di untuk melihat sisi lain disini tuh di at abibayu oke di instagramnya Kabi Bayu dan disitu akan ada akan ada sisi lain atau POV lain kayak apa ya ya menariklah pokoknya itu saja itu saja itu saja oke terimakasih soalnya jangan lupa subscribe like dan share dan komen ya oke pik pik olimpik furniture cantik pasti olimpik olimp plus pilihan berkualitas ya terimakasih guys bye bye ya 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 ya